Meluncur ke TKP, siap, 86. Kami dari jajaran Satuan Laluntas Pores, Kota Jirwon, ini melaksanakan operasi Lodaya 2017 yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia, yaitu kami melakukan upaya penegakan hukum berupa tilang. Seperti kita ketahui bersama, operasi Zebra Lodaya 2017 ini 80% adalah berupa penegakan hukum berupa tilang, dan 20% adalah berupa edukatif dan preventif. Selamat siang Boleh salaman dulu, dengan siapa saya bicara? Boleh lihat kelengkapan surat-surat kendaraannya yang dibawa? Tahu nggak tadi kenapa diberhentikan? Nggak lengkap, apanya yang nggak lengkap? Iya, kendaraan sepeda motornya nggak lengkap, ini sepionnya tidak ada dua-duanya ya. Pengendara tersebut sebetulnya sudah menyadari kesalahannya, karena kendaraan bermotornya tidak dilengkapi dengan kaca sepion. Ini kita lagi pemeriksaan surat-surat kendaraan, operasi Zebra Lodaya tahun 2017. Nah ini kelengkapan surat-surat harus ada semuanya, berhubung baratnya tidak dilengkapi sepion dua-duanya, kita tindak dulu. Pengendara tersebut tentunya kami lakukan penindakan dengan cara ditilang, karena bisa membahayakan baik dirinya sendiri maupun untuk juga membahayakan orang lain. Tidak berapa lama kemudian, kami melihat pengendara yang menurunkan penumpangnya, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Mas, temennya mana tadi? Sop, suruh sini dulu. Ditelepon. Mungkin pengendara ini berpikir kalau kami tidak melihat apa yang dia lakukan. Sini saya mau nanya dulu, Masnya sudah pakai helm ya? Tadi temennya yang belakang pakai helm nggak? Mau ke mana nih tujuannya nih? Mau ke pilah. Mau main atau mau pulang? Kenapa ya temennya nggak pakai helm, Mas mau boncengin? Kasian Masnya loh, Mas sudah lengkap surat-suratnya, SIM-nya ada, STNK-nya ada, ininya lengkap, pakai helm. Kesalahannya cuma satu, penumpangnya nggak pakai helm. Sangat disayangkan akan kejadian ini, padahal si pengendara tersebut surat-suratnya lengkap. Nah, sini deh, kenapa tadi turun? Saya mau tahu alasan. Kakak ini suruh turun, Gek. Mas kesalahannya apa tadi? Nggak pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Nggak punya. Masa nggak punya? Jadi, Pak biasanya taruhnya di bawah sih, satunya. Suruh ini. Emang mau ke mana ini? Mau main? Mau nggak tahu. Gue nggak tahu. Nanti lain kali, kalau minta nganter kemasnya, pakai helm ya. Harusnya apabila kita ikut pengendara yang mempunyai motor tersebut, kita harus memakai helm. Apabila tidak, itu dapat merupikan keselamatan diri kita sendiri. Lain kali, kalau ada polisi, nggak usah turunnya gitu, nggak usah takut. Tidak tahu ini, kata ini disuruh turun. Wah, udah nggak usah takut, nggak apa-apa. Jadi ini, mau diulangi lagi nggak nih kayak begini? Janji ya? Iya. Serius? Iya. Ya, itu juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih salah, gitu. Buat pelajaran aja ke depannya ya. Akhirnya, si pengendara tersebut kami berikan tilang. Tidak berapa lama ada pengendara lain yang diberhentikan oleh rekan kami. Selamat sore, Ibu. Gak inilah, Gigi. Iya, bawah nganekan-kanya. Saya nggak bawa esen, kok. Coba dimatikan dulu mesinnya. Dari arah mana, mau ke mana? Mau ke peleret, apa? Mau ke peleret dari sama dipun. Mau ke ini, apa namanya tuh? Pilang? Iya, pilang. Ibu tahu nggak kesalahannya apa? Masa apa sih, masa nggak tahu? Iya, ini. Lu kok nggak bawa surat-surat. Nah, seharusnya apabila kita memakai kendaraan, harus mengingat untuk membawa surat-suratnya. Ibu, boncengnya berdua kan, naik motornya berdua kan? Nah, cuma mau nganterin ini. Nah, kesalahannya tahu nggak apa? Ternyata nggak pakai helm. Iya, bagus. Lepas ibu. Ini ya, mengakui kesalahannya. Iya. Ini ibunya mbak ya? Bukan. Siapa? Tetang, mbak. Kasian, ini anaknya sakit. Makanya saya nganterin. Barangannya saya dipinjem moternya orang tua. Iya, pokoknya kalau di jalan harus pakai helm. Ini juga mbak, nggak ada ininya loh. Ini tadinya copot. Mbak. Bahaya loh mbak ya. Nanti kalau bisa diganti helmnya yang ada ininya ya, klikannya ya. Niatan si ibu ini memang baik. Tapi apabila mereka mengalami kecelakaan, tentu saja ini akan menambah kesedihan untuk keluarga mereka. Jadi kami mohon untuk selalu tertib dalam berkendara. Terutama untuk penumpangnya mbak ya, diingatkan lagi. Kalau sekiranya ibunya lupa nggak pakai helm atau nggak punya helm, mendingan nggak usah ibu ya. Kasian, nanti mbaknya juga kalau ada apa-apa di jalan, mbaknya juga yang tanggung jawab. Iya. Setelah memberikan penjelasan dan masukan, si pengendara tersebut kami berikan sanksi berupa tilang. Lalu temannya yang pengendara tersebut kami persilakan untuk menggunakan angkutan umum. Ingat ya ibu ya, lain kali dipakai helmnya kalau mau kemana-mana. Iya, terima kasih. A'ah, sok bu, hati-hati. Hati-hati ya ibu ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton